Saudara kecelakaan maut antara bus dengan bus lainnya terjadi di jalur Geneng Ngawi, Jawa Timur. Empat korban tewas di lokasi kejadian, sementara lainnya luka-luka. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur maut Geneng Ngawi, Jawa Timur pada Kamis pagi. Dua sopir, satu kenek dan seorang warga meninggal di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi di luga kedua bus yang datang dari arah berlawanan dan menghindari warga yang tengah menyeberang jalan. Sehingga akhirnya kedua bus saling bertabrakan. Akibat kecelakaan ini, empat orang meninggal dunia di lokasi. Hingga Kamis pagi ini, sejumlah petugas kepolisian masih berupaya untuk mengevakuasi korban tewas yang terjepit. Kasus kecelakaan maut ini, kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Ngawi. Dari arah utara dan arah selatan, pelawanan. Korbannya sendiri ada berapa? Untuk korbannya, ada sementara yang meninggal empat. Kalau yang korban base-nya ada tujuh, ini tujuh, ada empat belas. Yang meninggal? Empat, empat orang. Untuk informasi lengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV melalui telepon. Ada Hendra Setiawan di Ngawi. Hendra, selamat pagi. Sebenarnya bagaimana kronologi kecelakaan maut ini, Hendra? Ya Timi, selamat pagi. Dan saudara, kecelakaan angka 2 bus ini terjadi tepatnya sekitar pukul 5 tadi pagi. Belum diketahui pasti sebenarnya penyebabnya karena polisi masih dalam upaya evakuasi dan juga masih melakukan penyelidikan. Sementara fokusnya adalah evakuasi korban yang sempat terjebit dan juga menyelamatkan korban-korban penumpang luka-luka yang dilarikan ke dua rumah sakit, yaitu rumah sakit Widodo. Nah, untuk sekilas tadi sejumlah warga sempat melihat, sempat menyebut bahwa kecelakaan ini terjadi karena kedua bus yang datang dari arah perlawanan sempat dengan kecepatan tinggi menghindari penyeberang. Seorang penyeberang, seorang warga setempat yang tengah menyeberang pada tamis tadi. Sehingga keduanya terlibat kecelakaan dan bahkan yang penyeberang pun disebutkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Begitu Timi. Oke, nah berarti apakah semua korban termasuk khususnya korban yang meninggal ini sudah bisa dievakuasi? Saat ini baru saja sopir, artinya kedua sopir bus meninggal di lokasi dengan kondisi terjebit dan upaya evakuasi tadi juga cukup lama karena memang kondisinya yang kondisi bus juga resah berat, bahkan satu bus kap bagian atas terlepas karena saking kerasnya benturan antara dua bus. Sementara masing-masing bus ini yang berpenumpang tujuh orang masing-masing artinya ada empat belas penumpang selamat dan masih menjalani perawatan dilarikan ke rumah sakit. Ke dua rumah sakit. Begitu Timi. Oke, berarti ada empat belas korban selamat. Luka-luka yang mereka alami seperti apa? Ya, ada lecet bahkan ada patah tulang dan macam-macam. Nanti ini kita juga habis ini akan melihat langsung bagaimana kondisi, melaporkan langsung bagaimana nanti kondisi para pasien, artinya para korban selamat dari kecelakaan maut kedua bus ini. Nah, lokasi area titik terjadinya kecelakaan ini sebenarnya apakah memang termasuk jalur yang rawankah? Apa juga dikenal sebagai lokasi yang rawan kecelakaan atau bagaimana? Ya, jalur Geneng artinya di Ketamatan Geneng sepanjang beberapa kilo di Ketamatan Geneng ini memang dari dulu memang menjadi titik rawan kecelakaan. Artinya angka kecelakaan cukup tinggi di jalur ini, di jalur Geneng yang bahkan semua bus kendaraan memang melaju kencang. Artinya ada jalur lurus yang cukup panjang yang sehingga bahkan kerap memicu kecelakaan. Nah, jalur ini sebelum ada juga menjadi penyumbang angka tertinggi di lokasi ini menjadi kawasan paling rawan yang terjadi kecelakaan karena bus besar melaju dengan kencang biasanya di wilayah-wilayah sejalur di Ketamatan Geneng. Nah, penanganan saat ini bagaimana di lokasi? Apakah sudah hadir aparat dan apa yang sedang dilakukan dan efeknya terhadap lalu lintas bagaimana? Ya, sejak pagi begitu kecelakaan terjadi, kepolisian juga langsung tiba di lokasi, bahkan Kapolai juga ikut melakukan upaya evakuasi juga. Artinya pengamanan jalan dan jalur lalu lintas macet total karena bus juga menghalangi badan jalan, menutup total badan jalan. Namun perlahan ini upaya evakuasi terus dilakukan sehingga jalur sudah mulai dibuka dan fokus kepolisian masih dalam penyelidikan dan juga mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi yang bisa dimintai keterangan misalnya dari penumpang, dari total 14 penumpang masing-masing bus. Baik, terima kasih Hendra Sediawan melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur.